Intro Inilah Rizky, warga Banyu Asin Sumatera Selatan digelandang ke unit PPA Polres Ogan Ilir Sumatera Selatan Rizky ditangkap di persembunyiannya bersama rekan wanitanya yang berinisial TT Ironisnya, gadis belia Edi masih berstatus pelajar sekolah dasar Dari keterangan pihak keluarga, pelajar SD ini sempat meninggalkan pesan bahwa ia akan pergi bersama teman untuk menata hidup Atas kejadian ini, pihak keluarga dan pemerintah desa setempat sempat mengumumkan bahwa ada warganya yang hilang Namun setelah satu minggu, TT belum juga kembali Setelah pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian akhirnya Rizky diamankan oleh pihak kepolisian dan keluarga di salah satu desa di Kabupaten Banjo Asin Kami jelaskan terkait dengan kejadian yang berada di wilayah hukum Polres Oganilir adanya anak di bawah umur yang di bawah tanpa izin orang tua atau walinya sudah ditemukan oleh keluarga, diamankan kemudian dibawa ke posek Baik koordinasi dengan Polres Kami melakukan pemeriksaan dan sekarang saat ini tersangka sudah ditetapkan tersangka Baik, proses selanjutnya tentunya kami akan melakukan penyidikan, pemberkasan dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Jadi pelaku kami persangkakan dengan pasal 332 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara AKP Muhammad Ilham Kasatres Krim Polres Oganilir membenarkan peristiwa ini dan melakukan penahanan serta menetapkan tersangka atas nama Rizky dengan sangkaan melarikan anak di bawah umur Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat pasal 332 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!